Hi everyone, welcome back to my channel Dan hari ini aku akan membahas produk lip serum yang banyak banget di request Kalian bisa lihat ini betapa banyaknya request-an mengenai produk ini di kolom komentar So langsung aja kita lihat produknya kayak gimana Kita bahas detail hari ini ya Jadi produknya itu adalah lip glow serum dari Salsa Dan maybe buat kalian udah sering banget nih denger produk yang satu ini Karena memang dari dulu tuh banyak banget yang request produk ini di kolom komentar Bahkan sampai baru-baru ini tuh pun masih ada yang request Dan jadinya aku kayak udah aku bakalan cobain aja Karena penasaran itu sebagus apa dan kayak gimana sih produknya sampai banyak banget yang request Nah untuk lip glow serum dari Salsa ini Dia itu udah bepom dan juga halal ya Nah untuk beberapa poin yang di highlight sama Salsa ini di boxnya adalah Di sini tulisannya itu Salsa lip glow serum bisa membantu membuat bibir terlihat lebih sehat dan juga lembah Terus juga dia mengandung ekstrak minyak bunga matahari untuk melembabkan bibir kering Dan juga mengandung ekstrak minyak rosemary untuk membantu merawat bibir kering juga nih Jadi di boxnya ini ada beberapa poin mengenai poin-poin yang tadi aku bacain Dan untuk produknya itu kayak gini Nah ini dia lip glow serum Salsa Jadi inilah guys produk yang kalian banyak request di kolom komentar Ini mini lip serum ini yang tutupnya warna orange Orange ini adalah lip glow serum Salsa Seperti yang kalian bisa lihat di sini dia untuk warnanya itu bening ya Walaupun dia di sini aplikatornya itu warna pink Tapi memang dari sananya udah warna pink Jadi sebelum dipakai dia udah warna pink ya Jadi bukan karena nge-stain dari lip serumnya Nah terus ini untuk teksturnya Ini kalian bisa lihat ya agak cukup gel Agak kental ya Nah sekarang daripada berlama-lama Aku langsung coba aja kali ya Aku juga pengen lihat hasilnya kalau di bibir aku kayak gimana Nah ini karena aku lagi pake lip balm Jadi warnanya agak sedikit pink bibir aku Jadi sekarang aku bakalan wipe dulu Lip balmnya udah aku wipe Sekarang aku bakalan apply glow serumnya Aku akan wipe dulu di bagian bawah bibir aku Dan itu tadi dua kali wipe Supaya kalian bisa lihat perbedaannya nih Sebelum dan sesudah di apply pake lip glow serum salsa ini Jadi memang untuk isinya itu dia di sini 3 gram Jadi di sini ada keterangan tulisannya dia isinya 3 gram Dan untuk harganya itu aku tulis di sini ya Kalian bisa cek atau kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi box Untuk ngecek harganya karena siapa tau ada promo Jadi bisa berubah-ubah juga harganya Nah terus seperti yang tadi aku bilang Untuk ingredientsnya itu kan ada sunflower oil Dan juga rosemary oil yang which is Lip serum ini bisa bagus untuk yang punya concern Bibirnya itu kering atau pecah-pecah Atau yang bibirnya itu agak-agak gelap atau pucat Karena lip glow serum dari salsa ini dia juga ada color changingnya Jadi instant color changing Dia bisa ngasih langsung warna bibir pink Yang langsung gitu beberapa detik doang Nah ini kalian bisa lihat sendiri Jadi ini sebelum aku pakai lip serum salsa Dan ini yang udah warnanya cukup berbeda ya Jadi dia ini lebih merona, lebih pink, lebih keluar warnanya Dan jadinya warna bibir itu lebih sehat dan lebih natural juga Tapi ini sebenernya kalau untuk warna yang pink strong Dan kalian emang pengen lip serumnya itu sebagai pengganti lipstick atau lip tint Kayaknya kalian harus apply cukup banyak kali ya Atau reapply supaya ini warnanya lebih keluar Nah ini aku bakalan coba apply juga yang bagian atas bibir aku Dan aku bakalan di-apply dan aku bakalan apply agak banyak juga di bagian atas Nah ini total berarti atas dan bawah ini udah di-wipe sekitar 4 kali masing-masing Dan aku harap dia warnanya akan lebih keluar Jadi sambil menunggu warnanya itu lebih keluar Aku juga bakal tunggu sekitar 3 menitan sampai 5 menit Kita bakal tes seperti biasa Pakai tisu kering di-wipe Apakah warnanya nge-stain dengan baik atau enggak di bibir Nah untuk lip gloss serum salsa ini menurut aku dia memang kerasa banget oily-nya Jadi yang namanya melembabkan untuk bibir kering tuh bener-bener kerasa banget Apalagi kalau misalnya wipe-nya banyak kayak aku tadi Dia bener-bener kerasa banget Dan untuk aromanya sendiri Dia tuh aromanya ada aroma wangi Kayak semacam sweet Ini gak yang sweet kayak permen gitu Aku gak tau ini wanginya mau kayak Wanginya apa tapi ini enak sih wanginya Nah ini dia teksturnya jadi ada gelebung-gelembung gini Banyak banget Setelah aku tadi apply Masukin-keluarin berkali-kali dia ada muncul gelebung-gelembung Dan terus yang aku suka disini juga ada keterangan untuk expiry date-nya Jadi kalau misalnya untuk box-nya ini dibuang Itu gak perlu khawatir untuk tau kapan expiry date-nya ya Karena disini udah tertera Dan karena dia ini cukup mini dan travel size menurut aku Jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa khawatir dia memakan banget tempat Entah itu di pouch atau di tas mini kalian Kalian ini cukup mini sih Dan travel size banget deh pokoknya So ya buat kalian yang mencari lip serum Buat kalian bawa-bawa kemana-mana Mungkin ini juga bisa kalian punya nih Kalian bawa-bawa juga siapa tau Kalian lagi butuh lip serum atau lip serum kalian abis Bisa langsung coba lip serum salsa ini Nah ini warnanya udah mulai cukup pink ya Jadi sekarang aku bakalan coba wipe pakai tisu kering Wipe 2 Nah ini di tisu keringnya Jadi seperti yang kalian lihat Dia nge-stain di tisu kering Dan warnanya itu cukup keluar juga ya Jadi cukup banyak gitu yang nge-stain di tisu keringnya Nah ini adalah warna yang nge-stain di bibir setelah di wipe pakai tisu kering Jadi ini udah sekitar 2-3 menit tadi Dan menurut aku warnanya cukup baik yang nge-stainnya Apalagi karena tadi aku wipe-nya juga banyak apply-nya Jadi dia memang lebih strong keluarnya ketika di wipe pakai tisu kering Dan ya menurut aku ini cukup oke sih Ternyata gak heran kenapa lip gloss serum salsa ini banyak di-request sama para viewers Aku untuk aku review Karena memang selain dia harganya cukup affordable, cukup murah Jadi memang hasilnya pun juga bagus untuk membuat warna bibir lebih natural Lebih umar rona Terutama untuk yang warna bibirnya itu gelap atau pucat Kayak aku pribadi juga warnanya agak pucat nih bibir aku Dan ini cukup oke juga untuk lip gloss serum salsa ini So jadinya gimana menurut kalian? Apakah lip gloss serum ini bisa jadi salah satu wish list kalian? Bisa jadi salah satu lip serum favorit kalian juga? Karena kalau buat aku ini bisa jadi substitusi untuk lip serum-lip serum lain yang aku punya Kalau misalnya habis atau aku lagi pengen ganti Atau bila aku lagi kering aku bisa pakai lip serum dari salsa ini Karena cukup melembabkan juga Oke banget melembabkannya Dan untuk warnanya ini juga oke banget ya Apalagi kalau udah di wipe, pakai tissue kering Dia masih cukup nge-stain dengan baik Itu dia yang mau aku share Tentang produk lip gloss serum dari salsa ini Semoga info yang aku share ini bisa ngebantu Dan juga ngasih info baru ke kalian Terutama yang request di kolom komentar untuk aku review produk ini So thank you guys for watching Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel ini Karena support kalian itu Bantu aku semakin semangat untuk upload video setiap minggunya buat kalian So ya jangan lupa untuk terus nonton Karena setiap minggu akan ada video baru di channel ini So I'll see you in the next video Bye-bye Bye-bye